Terima kasih Bu Dirjen, saya ucapkan kami bangga dari PGRI atas penjelasan yang sangat gamblang dari terbuka, sesuai fakta, dan detail sekali, angka-angka. Terima kasih Bu Dirjen, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Bayudi, selaku Ketua LKBH Lembaga Konsultasi Batu Hukum Guru dan aportasi ini juga akan masuk ke dana LKBH PBB PGRI. Baik, selanjutnya kami persilahkan agenda berikutnya adalah dari Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Dr. Andos Haji Samsuar MPSI. Kepada Pak Gubernur, kami ulangi, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada PGRI, juga Ibu Dirjen yang telah memberikan ruang untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pengangkatan SNP3K ini. Kami menyambut baik apa yang telah digagas oleh PGRI, karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada PGRI yang telah menyelenggarakan ini. Untuk dimaklumi Pak Dirjen, kami, eh Ibu Dirjen, kami mohon maaf nih Pak Ibu Dirjen, sebenarnya kami sangat concern terhadap hal ini, karena kami tahu persis bahwa pada saat ini juga untuk pengangkatan SN, guru sangat-sangat sedikit sekali. Dan untuk dimaklumi oleh Ibu Dirjen, saya ini kan setiap bulan menatangani pegawai yang pesiun, ASN yang pesiun. Di antaranya setiap bulan itu Ibu Dirjen yang paling banyak juga guru yang pesiun. Karena itulah kami mengusulkan formasi terhadap ASN penjagaan ini termasuk banyak, yang termasuk juga di Indonesia. Awalnya pada waktu itu kita mengusulkan Ibu Dirjen formasi yang telah diberikan formasi oleh MENPAN, itu 7.297. Namun sangat disayangkan, dan kami juga baru tahu bahwa keluar lagi formasi baru dari MENPAN hanya 3.302 orang. Tadi Ibu Dirjen juga nyinggung, banyak juga kepada daerah tidak memberikan kesempatan untuk mengambil peluang ini. Tapi kami konsen dengan itu Ibu Dirjen. Dari awal kami ingin bagaimana pegawai-pegawai honor ini dapat mempunyai target 1 juta pengangkatan ASN P3K ini. Jadi sayangnya Ibu Dirjen, dari 3.302 ini, ya lulus seleksi memang 5.838, tapi kan sangat disayangkan masih banyak yang belum dapat dimompatkan dari jumlah formasi yang seharusnya 7.297. Artinya kalau kemarin 7.297, pasti guru-guru kami yang ada di Riau ini sebahagian besar terangkat, ya. Kalau memang formasi tidak berubah, itu. Nah, ini sangat disayangkan Ibu Dirjen, karena kami memang baru tahu bahwa ada perubahan, sehingga tentunya merugikan kesempatan ASN P3K yang ada di Provinsi Riau ini. Kemudian juga, tadi kami sudah mengikuti nih apa yang disampaikan Ibu Dirjen, tapi kenyataannya Ibu Dirjen sangat disayangkan, juga banyak pelamar yang tergeser, Ibu Dirjen. Ya, kami tidak tahu Ibu Dirjen siapa yang menggeser ini, tapi keluhan kami di Riau ini, tadi Ibu Dirjen sudah sangat senang kami dengar, tidak mungkin nanti misalnya dari katakan Purworejo nanti pindah keluar dari Purworejo. Memang di Riau ini bisa juga begitu, Ibu Dirjen, artinya di Riau juga bertugas. Cuman ada persoalan, Ibu Dirjen. Di Riau ini kan ada daratan, ada lautan, ada pesisir, ada di pulau-pulau. Kalau lah mereka awalnya bertugas mungkin yang di daratan, yang dia perempuan ditugaskan di pulau-pulau, dan dia sudah berkeluarga, ini kan sulit, Ibu Dirjen. Saya sudah banyak mendapatkan WA nih, pada sahabat-sahabat saya dari guru-guru ini, melapor kepada saya, karena pengangkatan dia, penempatan dia, tidak sesuai dengan harapan. Padahal formasinya memang, formasinya di sekolah tersebut memang terbuka, formasi itu. Nah inilah, kami mohon nanti kebijakan Ibu Dirjen, dan kami juga izin Ibu Dirjen, tetap kami nanti buat laporan kepada Pak Menteri, juga melalui Ibu Dirjen, termasuk juga Menteri PAN dan Menteri Pendidikan, agar memang ya persoalan-persoalan ini juga mohon nanti bantuan, karena kami sangat butuh tambahan guru Ibu Dirjen. 18 tahun ini saja, tahun 2023 ini, kami membangun sekolah, 18 sekolah Ibu Dirjen. Nah ini 18 sekolah ini, butuh P3K, dan ISN-nya tentunya juga ada, tapi pasti sedikit, ya tak mungkin ISN banyak dari P3K. Jadi kalau misalnya terangkat semuanya, akan terisilah nih, sekolah-sekolah yang akan kita bangun tahun ini. Ya seperti tadi juga kami membahas BPDB dengan DPRD. Nah ini tentunya, sekarang contohnya di Pekan Baru ini juga, ini termasuk anak yang banyak yang perlu nanti disiapkan sekolah, tahun ini baru bisa kita bangun sekolah, ada tiga buah ISMA. Nah ini semualah tentunya, kalau ada yang seperti ini, tentunya juga akan berpengaruh nih, kepada ketersediaan guru untuk mengajar di sekolah-sekolah yang baru dibangun pada tahun ini. Kemudian kenyataannya Ibu Dirjen, kami menemukan nih, dari pengangkatan kelulusan, dari kelulusan, langkah kelulusan para ISN P3K tahun ini di Riau, ada juga nilainya rendah lulus nih, Ibu Dirjen. Nah ini kami tidak tahu ya, tadi kan Ibu Dirjen bilang, ya ini artinya ada tim sendiri, ya harusnya ini tentunya tidak terjadi seperti itu. Ya karena seharusnya nilai yang tertinggi yang lulus, nilai yang terendah tentunya tidak lulus gitu. Jadi sesuai formasi yang ada di masing-masing daerah. Nah kami sangat berharap nih Ibu Dirjen, kalau bisa berkaitan penempatan ini, agar tidak terjadi simpang siur lagi dari penempatan, diberikan luanglah daerah ini untuk memberikan input kepada apakah nanti tim, atau memang Ibu Dirjen, atau memang nanti ada barangkali melalui kementerian PAN. Agar nanti tidak terjadi lagi kekeliruan seperti ini, yang pada akhirnya juga kita berharap tadi, bagaimana proses pengangkatan SN PPK ini dapat berjalan dengan baik, dan lancar, sehingga nanti para guru ini tentunya dengan tenang mengajar, sehingga nanti sesuai dengan tempat lokasi yang telah tersedia di masing-masing sekolah, yang ada di daerahnya masing-masing. Ini banyak sekali nih Ibu Dirjen yang betul-betul jauh sekali penempatannya. Kalau misalnya di satu kota, ya mungkin penempatan bergeser itu biasa ya Ibu Dirjen, atau misalnya di daratan. Tapi kalau bergeser sampai ke pulauan, apalagi seorang ibu, ini rasanya kesian kita nanti akan memisahkan Bapak sama Ibunya, yang kami khawatirkan, besok ya ini bisa nanti terjadinya peceraian, yang tidak kita harapkan. Hal inilah barangkali sebagai masukan dari kami, sebagai Kepala Daerah, agar nanti tidak jadi barangkali hal-hal yang tidak kita inginkan. Harapan kami, satu Ibu Dirjen, kiranya formasi kami yang 7297 ini, karena saat ini juga 3302 baru diberikan kesempatan oleh Menpan, kami mohon juga dikembalikan lagi Ibu Dirjen kepada 7297, atau ditambah lagi Ibu Dirjen. Karena memang dari 7297 ini masih ada juga, ya pegawai-pegawai honor yang belum terakomodir. Padahal kali itu Ibu Dirjen yang kami banggakan, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Dirjen. Ya semoga tentunya ada solusi dalam hal menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih. Bila itu berkodoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya ingin sebentar, 5 menit Pak. Silahkan. Pak Gubernur, saya atas nama kemenjibutri STEC, memberikan apresiasi yang tinggi untuk Pak Gubernur dan jajaran untuk ASN P3K ini. Jadi sebenarnya nanti mohon Pak Kapitnya untuk menghubungi kami, Pak. Kami akan jelaskan datanya. Mungkin kalau di forum ini kan agak lama ya Pak. Ini kami sudah ada teknis, tapi sudah ada datanya, saya akan kirim ke Pak Kapit, bahwa mengapa ada nilai, kan tadi saya sampaikan ya Pak, meskipun di dalam sama-sama P1, kadang-kadang nilai yang tinggi di guru swasta, P1 swasta itu akan didahulukan yang guru negeri, Pak. Sehingga mungkin nilainya lebih rendah. Jadi ini contohnya ya Pak ya. Ini yang tadi, sebentar aja saya ingin mengingatkan kembali, norma untuk perankingannya itu ada sebenarnya. Ini misalnya sama-sama nilainya P1, mungkin yang honor swasta ini nilainya tinggi, dia bisa jadi akan ditempatkan dulu yang THK2. Kemudian total nilai untuk P1, akan dilihatnya jadi nilai teknis dulu, nanti mungkin skor totalnya akan berbeda. Nah ini contoh-contoh bahwa ini adalah norma dalam permainan PAN-RB yang nanti akan kami komunikasikan. Mungkin selama ini sosialisasi dari kami kurang ya, sehingga ketika sampai di daerah, terlihat seperti ada yang nggak benar. Tapi kami yakin ya, kami akan cocokkan datanya, tadi banyak yang datang ke sini, akhirnya menjadi mengerti. Lalu Pak Gubernur, terkait dengan tadi harapannya, tahun 2023 sebentar lagi ini, kekurangan formasi itu sudah ditambahkan dengan kebutuhan gue di tahun 2023 ini. Sehingga nanti dalam waktu nggak lama lagi, bulan Mei gitu, insya Allah sudah dibuka formasinya kembali. Mei atau Juni. Nah terkait dengan tadi Pak Gubernur, Gubernur, jika memang ada penempatan yang kurang sesuai, kami memberikan ruang kepada Kepala Daerah atau PPK untuk menata. Kemudian sekali lagi, pada saat formasi rekomendasi dari Kemenyibut Ristek diberikan kepada Pemda, ada waktu 6-7 hari untuk melihat kembali. Apakah rekomendasi dari Kemenyibut itu sudah sesuai? Itu dari pihak Pemda, Pak. Kami beri kesempatan, jika memang, oh tadi ditaruh di sana di Kepulauan itu nggak cocok perempuan, Bapak, Pak Gubernur melalui PPK itu boleh tidak setuju. Itu ada waktu lho, Pak. Ada 6-7 hari, waktu untuk melihat usulan kami. Mungkin tim teknisnya waktu itu tidak melakukan, melaporkan kepada PPK, ini penempatannya yang nggak sesuai. Tapi nanti untuk yang akan datang, ini terkait dengan penempatan itu bisa direkomendasikan oleh Pemda. Oh, jangan di sini. Yang di sini itu, baiknya di situ itu sebenarnya ada ruang di dalam Pemjuknis kita 6 hari untuk pihak Dinas Pendidikan untuk melihat kembali apakah usulan rekomendasi dari Panselnas itu sesuai. Pada dasarnya, yang mengangkat adalah Pemda, Pak Gubernur. Sehingga jika ada yang belum sesuai, Pemda boleh mengajukan keberatan. Kami hanya rekomendasi. Demikian, Pak Gubernur. Nah, selanjutnya, Pak Nanggit bisa menghubungi kami. Ini sudah ada di saya datanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.